Aksi perampokan di sebuah toko emas di Pasar Baru Jakarta Pusat pada Kamis 25 Agustus ini terbilang nekat. Di tengah keramaian, pelaku menodongkan pistol ke pemilik toko modern. Pemilik toko yang ketakutan, Lina, langsung menyerahkan barang dagangannya. Kepada korban, tersangka juga mengancam akan membakar toko, bahkan sebagian bensin sudah ditumpahkan. Menurut Lina, apa yang diminta tersangka terpaksa diserahkan, yang penting nyawanya selamat. Setelah menjarah, pelaku meninggalkan toko emas. Tanpa buang kesempatan lagi, korban berteriak hingga mengundang perhatian banyak orang. Sekuriti setempat yang mengetahui kejadian ini dengan cepat mengejar pelaku dan berhasil meringkusnya. Warga yang kesal ikut mengeroyok dan memukuli tersangka. Dari tangan tersangka, selama teriyadi 43 tahun, petugas mengamankan senjata mainan dan sebilah linggis yang dipakai untuk menakuti korbannya. Kasus tersebut kini ditangani polsek sawah besar. Dari Jakarta Pusat, Deni Zainuddin, Poskota TV melaporkan.